Dan tentunya, please give big one of applause and make some noise Dewa19, Ahmad Dhani Andra Ramadhan, Yuka Sampurna, Agung Yuda And for your information, Mas Ahmad Dhani juga sebagai chairman dari PT Dewa19 All Stars Promotor Yang akan berbagi informasi bareng sama kita semua Oke, tepuk tangan dong buat case figures kita hari ini And also we have international speakers And also we would like to say welcome our key speakers on the screen We have Gary Sharon and Dino, Bettencourt from Xtreme Billy Sheahan from Mr. Big, Ron Bumble Football, guitarist from Humgaddestroy Derek Sherunian, and also Dino Jelusik Vocalist from Humgaddestroy Trans-Siberian Orchestra And also keyboardist and backing vocals of White Snake Hello gentlemen, thank you Hello, it's great honor to welcome all of you here today I know 12-14 time, 12-14 hours time difference Almost midnight there, maybe thank you for join us today on the press conference Dan selanjutnya saya mau menyapa seluruh narasumber yang hadir Mas Dhani, apa kabar Mas? Baik, first of all I would like to apologize to our friend in United States of the delaying Because this is the first time Karuda Indonesian Airways delayed for 2 hours and a half This is the first time ever This is the very first time ever I don't know why, I don't know why So it really piss me off Apa itu? Ya, bener Ya, this is the first time But because it's a government alliance, usually they don't delay Okay, but yeah But hopefully it won't reduce the meaning of this event, right? Ya So our friend is still on the way Oh, Mas So now we have Yuka, let's put it, put it, put it Mas Andra and Agung are on the way Okay, okay They will be joining us on this press conference Sekali lagi, terima kasih Udah hadir And thank you Tolong disuiting bukanya Yuka coba, biar mereka tahu Teman-teman di Amerika Boleh? Iya Kalau disini kosong Bisa kan disuiting bukanya Yuka? Oke, nah sambil berita menantikan Tim-tim kamera Untuk fokus ke Mas Yuka Hi guys, this is Yuka The basis of 2019 The oldest The oldest member Very relic and rare Relic and rare Okay Biar tambah semangat lagi Saya akan undang teman saya untuk ikut ngobrol bareng sama kita semua Berikan tepuk tangan untuk Mas Dhani Satrio Please join us Aduh, untung aja Thomas Hati-hati disitu tuh Belajar dari pengalaman Banyak makan korban disitu tuh Okay Anyhow First question Saya akan mau bertanya kepada Mas Dhani tentunya Disini bukan sebagai Dewa Tapi sebagai Chairman of Dewa 19 All Star Promoter Mas Boleh dijelaskan Mas Setelah kemarin tahun 2023 Tiga kota sukses Dewa 19 featuring All Stars Nah sekarang akan ada 2.0 Gimana ceritanya? Apa yang menginspirasi Mas Dhani untuk membuat lanjutan di tahun 2025 ini? Pertama-tama Kita adalah penggemar rock First of all We are in the 90s In the early 90s In the 80s We are fans of rock music I see Yeah Then And We have a dream That we are We have a dream Of playing With Some guys in America That we We always adore Until now Ah Okay So that's the inspiration Yeah that is the inspiration And Luckily Alhamdulillah We have Achievement To be The greatest band In Indonesia ever True My friend says that Not to me We all do Mas We all do Okay So So luckily They're all The American rock musicians They 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 think so Maybe Yeah Maybe Maybe So It will be a great collaboration Between Indonesian music Indonesian musician And American musician Which is Never Happened In Indonesia Right So we are together Make a history Make a friendship Between Indonesian And American In Rock music Culture I see So The spirit is To tell the world That Indonesian musician Is able To collaborate With the Icon From Rock music Industry Yes Okay Good Okay Terima kasih Tunggu tangan Mas Dhani Saya Sebelum ke Mas Dhani Satrio Saya mau Tanya selanjutnya Ke Mas Indra Bapak Indra The man behind All this In the toilet Still in the toilet Oh yeah Still in the toilet Okay Dino dulu Yang pernah ke sini Dino 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 Digitalistic Okay Hi Dino Can you hear us? Ajuna Dino Dino you muted Dino still muted Man muted Love Mute Mute Suaranya gak ada Okay You still mute The sound Can you please unmute The audio Can you please Alright Can you hear me now? Okay Can you hear me? Sure So What's up guys We're good How are you? Good evening to you Okay I would like I would like To ask you about What drew you To Be Come back to Indonesia To Join The All Star Project Is it because The girls Yes Or the food Or something else It's probably The girls Definitely The last stadium The last stadium tour Was amazing And the hospitality Was amazing And we enjoyed Playing those Those We enjoyed playing Bandung, Jakarta And solo Right The diva guys Are amazing And the songs Are amazing And it was just Everything Attract us Back to Indonesia Okay And you know How does this Collaboration Differ From your Previous experience Do you have Special preparation For This one Maybe Maybe The new songs I love I love this question Well Indonesians Are built Differently That's for sure Okay And the rehearsals Last longer And you never know What's going to happen That day So that's kind of Different But the hospitality Is just beyond Anything I've ever Experienced People are great People are very Grateful When you come To play Indonesia Food is great The environment Is amazing Daddy always Welcomes us How about Hibiki 50 How about Hibiki 50 Wow I don't know That was That was Was it Hibiki 50 Or Hibiki 25 30 30 30 30 30 Yeah That was amazing That was amazing That was amazing Okay Daddy You gotta You gotta Try Hibiki 50 This year Yes Of course We provide Hibiki for all Yeee Untuk semua Kita semua Disini Mas Yes Wow Okay Okay Thank you once again Hibiki 50 Yang sini ya Ya Okay once again Thank you for Join us on this press conference And next question Nice question Yes I would like to ask Derek Hey Derek Hi Derek How are you Hi Derek So We learned that You are the mastermind of this collaboration So how do you assemble these players and these magnificent musicians to do this collaboration? I wouldn't call myself the mastermind I wouldn't call myself the mastermind I've called Danny as the mastermind I'm just helping him realize a dream and just helping him and it's just a great we had a great time last year with the all-stars and I think with this year we've leveled up hence 2.0. I know we've got a lot of great amazing artists all on the same stage on the same night it's gonna be pretty incredible I'm really excited about it It's gonna be awesome It's gonna be awesome It's gonna be awesome Thank you Derek Next question Mr. Billy Sheehan Hello Hola 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 Um Um At your previous collaboration with Dewa 19 In Love is Blind It was amazing It was crazy People say here Gokil In Indonesia Gokil means that Awesome 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 And last time Maybe the fans of Mr. Big Your fans very huge here in Indonesia We love to see your performance And so What excites you the most about being on this project Mr. Billy? Well coming back to Indonesia I've been there many many times It's always a wonderful experience We've played in Amerikasar, Pontianak, Bandang, many other cities in Indonesia Right And uh I'm looking forward to seeing all my friends there, it should be wonderful Thank you So So uh What food do you uh Hope to eat? What kind of food Do you want to Do you really want to have in Indonesia? Food? Yes Oh any special food maybe? Any special food? Any special food? For other Do you want to try Yes Some new Indonesian food? Yes Is that a question for me? Yes Yes really Yes really Oh okay Give me some Indonesian food I can't remember the names but it's all good If you love spicy food, everything will be great here I love spicy food Thank you Mr. Billy Now I want to say hello to Nuno Nuno and Gary Nuno and Gary, hello Hello Yes What's going on everybody? How you doing? What's happening? Hello We're good, thank you So I would like to know what was your reaction when you were approached for Day 1 19 for this special project? Maybe Gary will like to answer this Yeah Probably Gary or Nuno I mean look First of all Hey Billy Hey everyone Bumble Hey Hey All our friends out there We haven't had a chance to say hello yet We've been staring at each other But uh Look you know what? When Derek Sherinian calls You answer the call And you do what he tells you Cause uh You cannot say no You cannot say No He's involved He's part of the mafia Wow He's the music mafia Armenian mafia He's the godfather But uh You know listen When Derek seriously go Derek's involved in something It's always super quality Super fun And obviously the band You know uh Do the 9 team And uh He We've heard all your stuff You know we've heard all the music And everything else And uh Derek has Always uh Spoke highly of you And uh Sent us uh Different video clips Everything So It's gonna be fun You know uh We're excited I'll let Gary speak for himself But we're excited Uh That we have that time off We're not touring Cause we've been touring quite a bit So it's gonna be really fun to go do this I think most of you have done this already So this is new for us Right Okay Speaking of excitement Yeah Okay Okay Go ahead Okay I'm just I'm glad uh Nuno Well You gave Derek my number right? Yeah I'm glad I got invited I'm excited to play with everybody And uh Just Forward to the performance And head melt there It's gonna be a lot of fun Sure Okay And um Speaking of excitement Um And you know We've heard also That you guys And Dewa Sembilambelas Are working together To produce A new arrangement From One of Song of Queen Would you please share it With us About that project? Um Yeah I mean that was That was their idea To do uh To do uh I believe uh We're doing another one Bites the Dust Yeah And uh I gotta give them credit They sent They sent a great arrangement over We We added a few things It was a good collaboration But we're still We're still working on it But it's really exciting It's gonna be uh It's gonna be really fun I think People will enjoy it I hope their fans Will enjoy it as well You know But uh Queen is One of our top bands Ever If not the Top band So it's uh It's an honor to do uh A cover And we Last time we did that Was at the Freddie Mercury tribute concert Where we actually did another one But it's a little piece to it So We've never done the whole song This will be fun Yeah It's much more fun to uh Record a uh Queen song Than extreme song Absolutely It's the same feeling Same feeling Same feeling Same feeling with The one I did Yeah Mas Daddy Okay Are you planning to play and perform this song on this project? Mas? Of course Of course Wow looking forward to hear that song Wait a second We are? Yes Yes Mas Daddy Satria Okay okay Uh I guess I guess we can move to uh Run Bumblefoot Hi Ron Thank you Nuno Thank you Apa kabar? Oh I'm really good Wow Your apa kabar is very fluent He's back Okay how are you? Are you? Okay good? I'm good Oh thank you Thank you For being here So Last year you happened You didn't happen to To run here Right? So How do you feel? Uh What are you look? Uh Look forward To With this collaboration right now? Oh It's gonna be great I'm gonna get to play with all these wonderful people on the screen here And And all of you And gonna eat all the food And enjoy all the sunshine And it's just gonna be a lovely time Yes Okay Are there any Any Uh Uh Specific Uh Expectation from you For the You know For the public here? Oh what do I expect from the public? Yes I expect them to enjoy themselves And And to Come to the show And we're gonna play music and they get a Period My brain is so tired right now I don't know how to answer this Yeah I know It's almost midnight Yeah Maybe It's already past midnight No one Okay Once again So thank you guys Uh Boleh kita berikan tambah tangan dong To our international key speakers Thank you Thank you so much Thank you so much Billy Shehan Gary Sharon And Nuno Battenko from Xtreme Thank you And looking forward to have you guys here in Jakarta See you guys in Los Angeles See you guys in Los Angeles Okay See you guys in Los Angeles Okay See you guys in Los Angeles Hopefully it won't be delayed ya mas Thank you Okay Thank you Nah sekarang kita lanjut lagi Mas Denizatrio Mas Ada yang mau Mau Apa Berbagi ya sebenernya Ehm Episode ini tuh sebenernya tidak pernah menjadi Tidak pernah menjadi Impian kita Oh Kalau tanya sama Andra Ya kita gak pernah ngimpi ya main bareng sama mereka ya Gak pernah ngimpi tiba-tiba Tiba-tiba Ehm Sesuatu bisa terjadi Awalnya ya Iya Saya cerita dari awal ya Boleh dong Dahulu kala itu tahun 2013 Oh oke Indra Putra itu berkenalan dengan Ron Bumblefutol Indra Putra Indra Putra itu Nah 2013 ya bro ya Ya bener Dia kenalan dengan Ron Bumblefutol Lalu dia Keep Contact tuker WA Lalu dia punya Project Music Tahun 2000 Berapa bro ya 2021 2021 punya Project Music Dia Ehm Pengen Saya memproduceri lagunya dia Oke Tapi menurut saya lagunya gak enak Terus ya Kalau yang ngomong Ahmad Dhani Siapa yang bisa bilang Enggak Semoga mas Bukan selera saya Oke Akhirnya Indra Putra tidak kehabisan akal Dia menghubungin Ron dong Ya kan Lalu sama Ron dikasih ke Direk Serenian Kan Ternyata begitu dibikin sama Direk Serenian Lagunya bagus Oh jadi bagus Jadi bagus Jadi bagus Berarti Direk Serenian tuh Produser yang handal berarti Karena saya gak punya bayangan Lagu kayak gitu kok bisa jadi bagus Waktu itu Udah nyanyi siapa aja Dino juga ya Dari Direk ada Dino Terus ada Jeff ya Waktu itu Direk Serenian kan Masih satu band sama Masih sama Jeff Scott Soto sama Son of Apollo Ya kan Makanya Ron juga ikut terlibat Karena Ron Ron Bumblefoot tall Jeff Scott Soto sama Direk tuh Satu band namanya Son of Apollo Nah terus Udah mereka tuh ngerjain lagunya Indra Putra tuh Terus Indra Putra Pengen ada Indonesia nya Dia ngajak Once Lalu itu Once udah ngisi vokal Terus begitu didengar gak enak Dihapus lah gitu akhirnya Oh aduh Oncenya Iya Akhirnya gak dipake Vokalnya 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 Oh iya 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 Sorry Terus mas Lu kan begitu ya bro Lu masih pake suaranya Once Bener nih Bener pake suaranya Once Hahaha Mengerikan Iya Jadi banyak banget trik-trik dari gara-garanya nih Jadi Jadi begitu kisahnya Semua ini bisa terjadi karena Indra Putra Tepuk tangan nonton Indra Putra Oke itu terjadinya ya Ya itu awalnya Awalnya begitu Lalu saya Bro Daripada pake lagu lu gak enak Mendingan pake lagi gua Nah Awalnya disitu Gitu Setelah itu Ini gua ada lagu nih Apa Love is Blind Akhirnya Akhirnya terjadilah proyek Life is Blind itu Udah Udah Tapi kita gak kepikiran sampe Konser Oh Gitu Tiba-tiba Tiba-tiba kita punya seseorang temen Temennya Aldo Mana Aldo Mas Aldo Di luar ya Oke Ngide Oke Mas bikin konser aja sama mereka ini Gitu Ternyata mereka Gitu 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 Oke Ini Agustus Agustus 2023 Peserang cuma 6 bulan doang itu Acara itu Ya Gitu Oke Ternyata Setelah itu Lalu saya kepikiran Ngobrol lagi kan sama Derek Saya intens sama Derek Gitu kan Sama Indra Butra juga Gimana kalau ini Gimana kalau ini Ternyata bisa Gitu loh Oke Ternyata bisa Dan ternyata Dari Jeff Scott Soto Ternyata juga bisa Punya banyak teman Jeff Scott Soto Mesti kita bocorin aja Kita mau bikin tribute to Queen Itu keep winger udah juga udah oke Mau gabung Gitu The next project The next project yang ngakuin tribute ya Oke Nah Gaya bersama juga ternyata Jeff Scott Soto Itu juga Bisa Mengkonekkan kita dengan Lenny Kravitz Oke Jadi 2026 Wow Kemungkinan Kita akan ajak Lenny Kravitz Kesini Wow Gitu Temu tangan dong Gitu Gitu Jadi ini Gak sengaja Semuanya Menjadi IP Iya 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 Gitu gak tau pasti artinya IP Hahaha Oke Tapi dan Gak ngerti ya Mas dan Iya Ini kan Akhirnya di kurasi ya Iya Yang Akhirnya menjadi IP IP Terus udah gitu Penampilnya di kurasi kan Dipilih lagi Gitu kan Akhirnya kan gitu Nah ini alasan Pemilihan yang sekarang nih misalnya John Wade Kenapa John Wade John Wade Jadi kan begini Ada yang banyak ya temen-temen yang bilang Atau fans ya Kenapa gak Steven Tyler Kenapa gak ini Kenapa gak Paul May Cafe Kenapa gak Brian May dan lain-lain Kalau misalnya Tahun ini Brian May Terus tahun depan siapa? Oh Mau dibikin panjang Iya dong Oke 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 Bikin panjang sampai 2029 lah Oh pas Iya 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 Excellent moon Hahaha Iya 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 Gitu Oke oke Nah mas kan Kalau dibilang Dewa apa lagi yang belum dicapai Nah yang ini Pengaruhnya apa buat mas Dhani Ada kepuasan apa Artinya apa sih Sebenarnya begini Ehm Kita itu Tanpa menyadari Ehm Ternyata 2023 itu adalah Puncak kesuksesan dewa 19 Gitu loh Dalam karir dewa 19 selama ini Kan aneh gitu Harusnya Harusnya umur 52 tahun kan Harusnya udah gak laku Gitu loh harusnya kan Tapi justru malah ini adalah Ehm Puncak karir dewa 19 Oke Oke Makanya kita akan mencoba naik terus 2024 2025 Yang Udah Menjadi Ehm Jadwal meeting kita Ehm Nanti nanti kita ke Los Angeles itu Saya juga akan ketemu dengan Manajemennya Demi Lovato Dan Adam Lambert Wow Gitu Tinggal mikir aja Adam Lambert duluan Demi Lovato Atau Wah Pokoknya setiap tahun Setiap tahun pasti ada yang namanya All Star Kita gak kalah sama Java Jazz Siap Kita tunggu-tunggu tangan dong Temen-temen Emang ada dewa gitu Iya Akhirnya gak sengaja Kita jadi punya IP gitu loh Siap Siap Oke Mungkin ada yang ditambahin lagi Mas Sandra Mas Sandra Mas Sandra Sampai kita Bukan parutan ya Aku sebelum anda menjawab Saya akan Mungkin anda lupa Tahun 90 Kita pernah manggung Tahun 91 deh Lulus SMA Kita pernah manggung di Studio East Itu lagu yang kita mainkan Itu di Surabaya Sebelum dewa keluar album Ya Kita pernah Kalau ada videonya Pasti bagus Tapi saya gak ada video Tapi ada fotonya Oke Kita memainkan lagu More Than Words Waktu itu Oh iya Saya Ari Lasso Andra menyanyi More Than Words Fotonya ada sih Tapi videonya Tapi gak ada Jadi Nah kita dulu main lagu itu Sekarang kita main bareng Sama penyanyi aslinya Terus Waktu Kita Manggung Di perpisahan SMA-nya Mainnya Istianti Waktu itu bukan Main Istianti Perpisahan Kebetulan lagi pacaran sama saya Nah terus Kita main disitu Kita main Main As You Smile Oke Nah sekarang kita main 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 As You Smile Bersama Bagus Yang Aslinya Gitu Extreme kita pernah main gak ya? Gak pernah Oh gak pernah Extreme ya? Iya Extreme kayak gitu kan kan? Iya Tadi More Than Words kan? Oh More Than Words ya? Mr. Big yang belum pernah gitu kan? Belum pernah Cuman sering kita nyanyiin lah Kalau lagi bareng-bareng gitu Iya 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 Berarti ini kayak Coba terusin anda-anda terusin Gue juga lupa pertanyaannya Gimana mas? Gimana? Gimana? Artinya kolaborasi ini Buat Mas Andra pribadi itu Seperti apa sih mas? Iya Kalau buat klub pribadi Kayak suatu pencapaian yang Maling Toplah ini Buat klub pribadi ya Senang banget Gak nyangka aja bisa main Bisa main bareng Kolaborasi sama Musisi yang aku ulik Dulu pas aku masih Belajar gitar Belajar pas awal-awal ngeband Tapi sekarang Malah bisa satu kandung bersama Ini kan yang 2.0 mas 1-1.0 kan sebenarnya udah bareng sama mereka tuh Nah berdasarkan pengalaman itu Apa kesannya mas? Mereka tuh orang-orang yang Ah Lama aja mau ini Atau Gak asik bang Atau gimana? Enggak Ya sebenarnya ya Musik Indonesia sama Sama bola sama sih Maksudnya gini bersama Bisa jadi preaching Iya Jadi begini Jadi kalau misalnya Ada yang ngomong misalnya Ada yang ngomong Kenapa sih gak ngajak musisi Indonesia aja kan sama aja gitu kan Ya Bambang Bangungka sama David Beckham Beda mainnya mas Iya mas Iya Dua-duanya hebat Hebat Tapi kan beda gitu kan Tetep beda Atau Christian Dornado Tetep beda Nah kita juga sama lah Menurut saya Kita bisa main bareng aja Itu menurut kita udah mulai pencapaian Kita mulai awal Dari Apa revolusi Untuk Revolusi mental ya Eh bukan Kan clickbait lagi Gitu aja Gitu aja Gitu aja Gitu aja Ya kita Apa ya Kita mulai revolusi Bahwa Orang Indonesia Bisa sejajar Dengan musisi Amerika Dan Rock itu gak gampang Kalau kita Kolaborasi dengan musisi jazz Itu lebih mudah Ini juga perlu di quote Gitu ya Apa Apa Sekarang lagi mas Mengajak Mengajak Musisi rock Untuk kolaborasi Itu Sulit Tidak seperti Musisi jazz Mengajak kolaborasi Musisi Amerika Kolaborasi Sulitnya Karena Anak-anak rock ini Memang agak beda Beda Mereka punya idealis Tidak hanya sekedar dibayar ya Tapi mereka juga harus Melihat gitu Apalagi pop Lebih sulit lagi Kayak misalnya Kita udah sampai pada Managernya Demi Lovato Udah oke Mereka Ya kan Kita punya teman juga Di Amerika Bukan Bukan Derek ya Yang pop side Mereka udah ngomong Ini ada band ini bagus Nah Mereka mesti lihat Saya harus bikin video Profile tentang Dewa 19 Untuk supaya Dibawa ke Demi Lovato Dilihat Supaya Demi Lovato Kalau manajemennya sih udah oke Oke Termasuk kalau Adam Lambert juga Mereka tertarik gak Dengan musik Dewa Dan Dan sebenarnya kuncinya Itu Yang membuat kita Mungkin mudah Untuk mengajak Itu adalah Stadion Oh Oh Stadion Tour ini Stadion concert ini Nah Stadion concert Yang kita dianggap adalah Band yang memang Memang Skalanya Skalanya segitu Oke Mas Itu Ceritain lu mas Kolaborasi bareng sama Nuno tadi Ngejakin Lagu Queen itu Awalnya Punya idealisme tuh mas Awalnya juga sebenarnya Kita Gak Punya rencana itu Tapi gara-gara kita Kemarin bikin tribute to Queen Bersama Jeff Scott Soto Kita Aku Memang Semua lagunya direkam Yang kita mau panggung tuh 20 lagu tuh Kita rekam semua Oke Kayak gak ada kerjaan aja kita gitu kan Tapi Kita melakukannya dengan serhati Karena kan hobi kan Kita hobi Rekaman juga hobi kita hobi Kan ternyata begitu Naruhan pas tidak sejadi Saya arusmen ternyata kok bagus Oke Terus tiba-tiba munculnya Ini kalo Gary Sherrod sama Nuno masuk Keren nih Dewa 19 Ada ekstrim ya Futuring Ya Gary dan Nuno Bisa di Bisa di play di Spotify Atau di iTunes Kan keren gitu kan Wow Begitu Dan hasilnya Hasilnya Sangat memuaskan Siap Kita tunggu nanti Di Konser ini Dan sebenernya Yang perlu digaris bawahi kan Kalo kita lihat di Jepang Itu kayaknya Saya belum lihat Ada sejarah band rock Jepang Yang berkolaborasi dengan band rock Amerika Oh so Ini pertama kali di Asia Jadi Kita harus berbangga Indonesia punya band rock Yang bisa berkolaborasi dengan band rock Amerika Dan sekali lagi Rocker Amerika itu Tidak hanya Urusan dengan duit Tidak hanya urusan dengan duit Saya sudah kontak Stevie Vai Sama John Joe Sartiani Dengan Steve Lucater Saya pengen Saya mau nyanyi lagu ini Saya suka lagu Barat ini Mereka gak mau Cover Mereka maunya Either lagu baru Atau lagunya Dewas 19 Gitu Jadi mereka gak mau cover Bahkan lagunya sendiri mereka Terlebih dahulu Bahkan lagunya Toto sendiri Saya ngomong sama Apa Bicara Saya pengen nyanyi lagunya Toto Yang judulnya Gypsy Train Steve Lucater gak mau Jadi Gak ada usaha dengan duit Jadi kayak misalnya Love is Blind Kita sodorin dulu lagunya Kira-kira mereka Pantes gak Ada di Project itu Gitu Mereka kayak fitting sendiri gitu Ya Mereka gak mau Mereka gak butuh duit I see Banyak-banyak yang dipelajari Ada nih Toto juga lagi konser Toto 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 Kemarin Steve Lucater sudah oke Kita punya jadwal 28 November Steve Lucater sudah bisa Joseph Williams sudah bisa Ternyata disini jadwal pilkada Ya Jadi kita mau hindur ke Januari Ke Januari mereka sudah gak bisa Gitu Mudah-mudahan tahun depan Dengan jadwal yang pas Kita bisa hadirkan Steve Lucater dan Joseph Williams dipakai sambil-pilkada aja kampanye gitu ya karena partai-nya gak ngerti kita ngomongin siapa itu oke mas sebelum pertanyaan kita berikan kesempatannya buat rekan-rekan media ini saya ke Kang Yuka dulu terakhir Kang sebelum ini harapannya dari proyek ini apa yang harapan Kang Yuka sendiri buat teman-teman fans Baladewa, Baladewi semuanya mengenai ya terkait dengan proyek ini Dewa 19 featuring All Stars apa ekspektasi harapannya Kang yang pertama saldo saya nambah amin yang kedua saya juga lebih tertarik melihat Billy Sehan ya ada di Indonesia dan sepanggung itu buat saya penasaran sama-sama tua ya sama-sama tua ya mudah-mudahan setelan basis gitu tadi ya setelan basis siap oke buat rekan-rekan media ada pertanyaan mungkin? ya manunggaling itu artinya kolaborasi bahasa Jawa dalam bahasa Jawa gitu kan jadi kalau ada manunggaling kau logusti itu ya berarti ya kolaborasi antara Tuhan dan manusia melebur melebur nah ini 30 September ini 30 September itu adalah dimulainya pembukaan tiket jadi tiket bisa dibeli semenjak 30 September 2024 di mana tuh? di loket.com tiket.com dan dewatiket.com harga udah boleh di spill? harga itu bener ya? gue lupa harga siapa yang ngomong? Aldo? siapa yang ngomong? pasti Pak Aldo? Pak Aldo mungkin bisa menambahkan Mas Aldo dimana Mas? oh di sebelah situ ada kelas berapa aja terus berapa range-nya? iya sementara kalau untuk kategori memang kita masih sama kayak yang Dewa All Stars pertama jadi mulai ada festival A, festival B kategori 1 sampai kategori 4 nah memang harga ini juga kita masih diskusi di internal akan kita umumkan di hari Jumat ini Jumat ini? Jumat ini tadi gak ada saya relaat sedikit bukan dewatiket.com tapi dewatiket.id oh iya dewatiket.id ketau nanti bisa dibeli di Dewa All Stars Dewa19AllStars.com itu ada microsite kita di situ di situ juga bisa ya jadi nanti ada beberapa platform lain yang juga akan kita undang juga nanti dari teman-teman promotor juga akan diskusi dulu sampai dua hari ke depan sambil menentukan angkanya sih range-nya dari dari 750 ribu sampai 2 juta rupiah oke ya karena ini ada perbedaan harga tiket kok harganya agak lebih tinggi ya iya karena mas Dhani kali ini mengundang jauh lebih banyak artis internasionalnya dan jumlah lagunya juga kemungkinan akan jauh lebih banyak grade-nya grade-nya ya grade artisnya juga memang udah teater satunya kalau full house kira-kira berapa berapa puluh ribu harga kemarin mas Dijis 77 kemarin GBK 85 ribu ya kayaknya kita untung amannya di 85 ribu di situ ya di range-nya di sekitar segitu aja siap oke ada lagi teman-teman ada lagi di dewa khusus untuk baladewa yang kurang mampu ya kita sediakan fasilitas kredit bener cicilan 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 0% ini beneran apa bohongan sih mas beneran ya boleh ngapain bohong cicilan saya itu berapa cuman sama cewek dong jadi semuanya bisa menikmati konser ini ya oke oke siap 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 kemarin